Oke guys, ini kita mau boarding, mau masuk ke check-in Sebenarnya kita ada check-in sih, cuma karena kita gak punya printer Mau gak mau kita harus minta cetakin boarding pass ke counter Karena untuk self check-in juga Garuda-nya gak, belum kelihatan Karena nanti kalau akliara kita kasih lihat di dalam Ini kita lihat posisinya di Bandara Internasional Menangkabau Yang perlu kita siapkan adalah Yang perlu kita siapkan adalah scan boarding pass atau tiket Terus ID card Yang perlu kita siapkan adalah scan Banda Internasional Menangkabau Terimakas selamat menikmati 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 ini ada selamat menikmati 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 tapi kalau misalnya enggak sampai bandara itu cuma lima ribu rupiah selamat menikmati kalau misalnya kalian punya keluhan mungkin terhadap bandara yang pasakura 2138 oke guys nah ini dia udah panggilan boarding kita mau boarding kita siapkan tiket sama ID card selamat menikmati selamat menikmati 28 hotel ya 42K selamat menikmati 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 Selamat datang di Jakarta Silahkan tukang duduk sampai pesawat ini telah terhenti dengan sempurna Dan lampu tanda kenakan satu pengaman telah dipadamkan Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan Dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat Sebelum meninggalkan pesawat pastikan tidak ada barang-barang bawah anda yang bertiga Dari Bapak dan Ibu yang duduk di kelas ini kami persilakan turun terlebih dahulu Penambilan bagasi khusus penumpang kelas bisnis dan amputan Ketim Paris Plus Dilakukan di pre-nambungan volkode di terminal kedatangan Penambilan bagasi khusus penumpang ekonomi kelas Dilakukan di konflik dan bagasi nomor 8 di terminal kedatangan Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Dan bersama karugan Indonesia anggota dari Ketim Mas kapan dengan tingkat kesempatan waktu terbaik di dunia Semoga persamaan ini memajukan untuk melayani Bapak dan Ibu dengan beri baik Halo teman terakhir Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Agapura selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 parkiran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini menikmati selamat menikmati ini pintu terus selamat menikmati menikmati ada padang express terus terus Golden Bird Grab Terus rentam mobil Taksi juga Gama Terus ini mau minum-minum Ada Starbucks Kemudian ini ada Semacam food court juga Kembali Terus Solaria Jadi kalau misalnya di lantai 1 Kayaknya penukaran uangnya Ada di bank Tapi kalau misalnya kalian gak mau nukar uang disini Kalian bisa naik ke lantai atas Atau lantai 2 Nah kalau misalnya kalian punya bagasi Terus kalian pengen jalan-jalan Kalian bisa Di penitipan bagasi ini Biar bukanya 24 jam Nanti kita coba tanya harganya Untuk di bawah 1 kg Itu harganya 50 ribu 20 kg Itu 60 ribu per hari 30 kg 70 ribu per hari 31 sampai 50 kg Itu 80 ribu per hari Barang-barang berharga Sama Apa namanya Barang-barang berharga Jadi harganya Kisarannya dari Dari 50 ribu Sampai 180 ribu Per item ya Oke That's all ya guys Semoga bermanfaat Ini keluarnya pintu 3 Jadi di pintu 5 Jadi dia Hitungannya ganjil ya Karena di atas hitungannya satu-satu Oke That's all Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Subscribe Bye 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 bye